Oke, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita masuk pada pelajaran epidemiologi Pada pertemuan yang pertama Untuk pertemuan yang pertama ini Dengan konsep atau dengan tema yaitu konsep-konsep epidemiologi Kemudian kita lihat pengertian daripada epidemiologi itu sendiri Secara bahasa epi artinya atas Domus penduduk logos ilmu Sehingga epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari Terkait dengan distribusi Dan determinan status ataupun kejadian yang berkaitan dengan kesehatan Pada populasi tertentu dan aplikasinya untuk mengatasi masalah Ini versi LAS Kemudian pengertian yang lain juga ada terkait dengan epidemiologi Di antaranya Mekmohan Yaitu ilmu yang mempelajari distribusi penyakit dan determinan Yang mempengaruhi frekuensi penyakit pada kelompok manusia Kemudian pengertian yang lain juga ada Suatu studi tentang distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia Sehingga definisi epidemiologi menjadi suatu ilmu Yang mempelajari frekuensi penyakit dan status kesehatan Terkait dengan distribusi dan determinan pada populasi manusia Kemudian kita masuk pada sejarah perkembangan daripada epidemiologi Di antaranya ahli yang pertama yaitu Hippocrates Ahli Epid yang pertama menyadari hubungan antara Tempat, kondisi cuaca, kebiasaan makan, dan tempat tinggal Terkait dengan penyakit Kemudian berikutnya Yaitu Galen Yaitu seorang ahli bedah tentara Romami Sering disebut dengan bapak fisiologi eksperimental Dia menyatakan dengan teori miasma Yaitu pengaruh lingkungan Terhadap penyakit Yaitu pada kasus malaria Dikaitkan dengan udara yang buruk Maka dikenal dengan teori miasma Kemudian yang ketiga Yaitu Thomas Sidenham Thomas Sidenham Di sana mempelajari wabah berbagai penyakit Berkaitan dengan musim, tahun, dan umur penderitanya Menekankan pada pentingnya pengamatan untuk menyusun teori Terkait dengan riwayat alami sebuah nyakit Maka disebut dengan bapak epidemiologi Kemudian tokoh yang lain Noh Webster Mempelajari wabah influenza Demam kuning dan yang lainnya Menyadari bahwa Wabah berhubungan dengan faktor lingkungan secara bersamaan Dan mempengaruhi sejumlah besar penduduk pada saat yang sama Kemudian kita masuk pada teori jasa trenik dan konsep kontangion Di sana ada tokoh hieronymus kontangion Yaitu partikel kecil yang tidak nampak oleh mata Dan menularkan penyakit dari orang ke orang Dimana partikel ini tersebar melalui kontak personal Ataupun juga melalui benda mati Kemudian yang kedua Ignas Yaitu Mengatakan epit untuk melediki demam nifas Dan membuktikan cuci tangan dapat menurunkan insiden Daripada demam nifas Kemudian Yang lainnya Yaitu Lispastur Yaitu Mencegah rabies dengan imunisasi Menetapkan beberapa Tetes tinja Pendidikan kolera pada roti dan Diberikan pada ayam Jadi ini untuk Suatu riset Kemudian Edward Jenner Menemukan metode pencegahan cacar Melalui vaksin Dengan vaksin imunisasi Kemudian Kelahiran statistik vital John Kron Menganalisis data mortalitas Kematian Mengkuantifikasi Mengangkakan pola kelahiran Kematian dan kejadian penyakit Perbedaan kejadian pria wanita IMR atau infant mortality rate Yang tinggi Perbedaan kota dan desa Dan juga terkait dengan musim Kemudian berikutnya William Farr Secara sistematis Mengumpulkan dan Menganalisis data vital Mengembangkan analisis Epid Data morbiditas Dan mortalitas Mempelajari dampak Status perkawinan Pekerjaan dan Ketinggian wilayah tempat tinggal Maka William Farr disebut Sebagai bapak Statistik vital modern Dan Surveillance Kemudian untuk Epid klasik Di antara tokohnya Yaitu James Lines Disana mempelajari Skorbat dengan Metode eksperimen Mempelajari penyebab Dan pengobatan Daripada Skorbat Kemudian Panum Tokoh yang lain Mempelajari campak Dari Observasi Atau Pengamatan Kemudian Tokoh yang lain John Snow Epidemik wabah kolera Di London Akibat Pembagian air minum Yang tercemar Membuat Bola penyebaran Penyakit Menemukan fakta Bahwa kolera Bisa ditularkan Melalui Udara Maka disebut dengan John Snow Sebagai bapak Epid lapangan Atau Fil epidemiologi Kemudian Joseph Goldberger Mempelajari Pelagra Membuktikan Pelagra Bukan penyakit Menular Tapi Akibat Kekurangan Asam Nukordinat Termasuk Vitamin B Komplek Kemudian Menuka Penyakit Tipas perut Adalah penyakit Menular Hanya Mengamati 3-4 Kasus Yang terjadi Di satu Keluarga Kemudian Berikutnya Penelitian Epidemiologi Modern Di antara Tokohnya Dol Bersama dengan Hil Dol Hil Nanti Ketepannya Melihat Hubungan antara Rokok Dengan CA Paru Kemudian Hil Mengembangkan Random Clinical Untuk Menilai Efektivitas Daripada Pengobatan Kemudian Flamingham Study Penelitian Kohort Yang Klasik Mengenai Penyakit Jantung Pembuluh Darah Kemudian Penelitian Penyakit Jantung Di Boga Lusa Trail Penjagaan Penyakit Di Stanford Kemudian Konklusi Dari Secara Epid Kesimpulannya Ratusan Tahun Epid Hanya Bicara Terkait Dengan Penyakit Infeksi Ada Pun Terakhir Yang Sekarang Tidak Hanya Terkait Dengan Penyakit Infeksi Tetapi Penyakit Penyakit Kronis Penyakit Menahun Secara Historis Epid 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 Pengetahuan Yang Tumbuh Dari Pencatatan Yang Cermat Dan Sistematis Melalui Observasi Dari Fenomena Alami Kemudian Tujuan Daripada Mempelajari Epid Satu Diantaranya Mengidentifikasi Penyebab Dari Suatu Penyakit Dan Faktor Resikonya Kemudian Pengarah Penyakit Tersebut Di Masyarakat Bagaimana Dampaknya Itu Juga Menjadi Satu Tujuan Kemudian Beban Atau Besarnya Penyakit Bagi Masyarakat Yang Terdampak Kemudian Mempelajari Riwayat Alamiah Penyakit Kemudian Prognosa Dari Suatu Penyakit Perkembangannya Bagaimana Evaluasi Pencegahan Pengobatan Dan Kesehatan Dan Berikutnya Tujuannya Pengembangan Kebijakan Publik Dan Keputusan Dalam Membuat Satu Peraturan Kemudian Konsep Epi Terkait Dengan Orang Tempat Dan Waktu Terkait Dengan Orang Tempat Dan Waktu Siapa Yang Terkena Kemudian Dimana Dan Kapan Terjadinya Yang 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 Pertama Terkait Dengan Konsep Orang Adalah Karakter Dari Individu Yang Memangari Keterpaparan Yang Mereka Dapatkan Dan Suseptibilitas Terhadap Suatu Penyakit Orang Yang Karakteristiknya Mudah Terpapar Dan Pekat Terhadap Suatu Penyakit Akan Mudah Jatuh Sakit Katakanlah Orang Atau Seorang Bayi Yang Baru Lahir Secara Umum Punya Kebukaan Tinggi Dan Mudah Terpapar Dan Jatuh Sakit Karena Organ Tubuhnya Belum Berfungsi Secara Maksimal Kemudian Karakter Dari Orang Itu Bisa Berubah Dipengaruhi Faktor Genetik Musia Jenis Kelamin Pekerjaan Kebiasaan Bisa Juga Status Sosial Ekonomi Seorang Individu Yang Punya Faktor Genetik Membawa Penyakit Akan Terpapar Dengan Faktor Genetik Tersebut Dan Pekah Untuk Seseorang Menjadi Sakit Kemudian Umur Dan Manusia Berhubungan Dengan Keadaan Disamping Itu Keadaan Berhubungan Dengan Variable Lain Seperti Terlihat Dalam Persamaan Sebagai Berikut Keadaan Proses Umur Perkembangan Fisiologi Dan Imunitas Umur Dikatakan Dengan Refleksi Dari Perubahan Kebiasaan Prilaku Dan Kebiasaan Makan Setiap Hal Hasil Perubahan Dari Daitan Tubuh Ataupun Imunitas Kemudian Alak Diagnostik Kemudian Juga Fenomena Kohot Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Hampir Semua Penyakit Berhubungan Dengan Usia Berbagai Penyakit Infeksi Penyakit Congenital Dan Kebanyakan Genetic Disorder Jandung Untuk Terjadi Pada Masa Bayi Dan Anak Sementara Penyakit Jantung CA Dan Penyakit Kronik Yang Lain Terjadi Pada Usia Usia Lanjut Atau Sedangkan Penyakit Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Misalkan Terjemah Bahan Kimia Atau Terjemah Oleh Bahan Kimia Kemudian Karena Adanya Keracunan Ataupun Polusi Dapat Terjadi Pada Umur Kapan Saja Kemudian Berikutnya Dari Segi Umur Pula Tanpa Adanya Peningkatan Kecenderungan Terjadinya Penyakit Dengan Bertambahnya Usia Makin Tua Seorang Makin Pekah Terhadap Penyakit Dan Makin Banyak Paparan Yang Dialami Semakin Tua Orkan Tubuh Kurang Maksimal Jadi Kalau Dilihat Secara Usia Anak Anak Balita Bayi Belum Maksimal Diwasa Maksimal Tua Mengalami Penyusutan Lagi Karena itu Umur Meningkat Akan Secara Alami Akan Membawa Pertambahan Risiko Penyakit Berapa Besar Pertambahan Itu Akan Bisa Diukur Dengan Pendekatan Epit Tentu Namun Tidak Semua Penyakit Menunjukkan Hubungan Linier Yang Positif Dengan Kejadian Penyakit Tidak Selamanya Berbanding Lurus Selain Linier Positif Bentuk Lain Hubungan Usia Atau Umur Dengan Kejadian Penyakit Bisa Berupa Hubungan Linier Negatif Seperti Pada Penyakit Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Imunitas Bentuk Kurve Atau Setengah Lingkaran Misalnya Penyakit Akibat Kehamilan Yang Menyerang Atau Meningkat Pada Usia Dewasa Bentuk C Berkaitan Dengan Hubungan Umur Dengan Kematian Kemudian Bentuk Bimodal Seperti Bola Kanker Atau Si Amame Menurut Status Menstruasi Kemudian Yang Kedua Dari Orang Yaitu Perbedaan Yaitu Jenis Lamin Perbedaan Kejadian Penyakit Antara Laki-laki Dan Perempuan Misalkan Penyakit Seawaru Mungkin Lebih banyak Terjadi Pada Laki-laki Karena Biasanya Terkait Dengan Kebiasaan Merokok Berbeda Dengan Perempuan Disana Berdampak Juga Terkait Dengan Jantung Koroner Maka Laki-laki Akan Lebih Banyak Karena Biasanya Jantung Koroner Akan Terkait Dengan Kebiasaan Merokok Bisa Juga Faktor Keturunan Dan Begitu Seterusnya Perbedaan Perbedaan Frekuensi Penyakit Tersebut Antara Jenis Kelamino Wanita Dan Bia Tergantung Pada Berbagai Faktor Seperti Di bawah Ini Yaitu Perbedaan Fisiologi Fisik Genetik Atau Keturunan Kemudian Faktor Risiko Luar Termasuk Diklam Tekanan Emosional Kebiasaan Individu Dan Pelayanan Medis Kemudian Ras Ras Negru Secara Genetik Punya Sel Darah Merah Yang Beruntuk Oval Sehingga Ras Negru Atau Orang Orang Negru Menderita Sikral Sel Anemi Sehingga Ras Negru Secara Sosial Ekonomi Termasuk Golongan Berpendapat Rendah Sehingga Mereka Rentan Untuk Menderita Penyakit Infeksi Yang Disibut Dengan Penyakit TBC Kemudian Adanya Perbedaan Pengamatan Penyakit Tertentu Umpamanya Malaria Dan Vilaria Bagi Transwigan Dari Jawa Dan Bali Atau Pada Berbagai Penyakit Non Infeksi Seperti Latar Belakang Pengalaman Psikologi Kemudian Agama Mereka 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 Beragama Non Muslim Biasanya Memakan Babi Sehingga Ada Kemungkinan Mereka Terserang Trisiniasis Cancing Pita Penyakit Pada Penyakit pada Seorang Yang Terinfeksi Trisiniasis Spiralis Wanita Dan Suami Yang Beragama Non Muslim Dan Beragama Yahudi Biasanya Tidak Disunat Sehingga Berhubungan Set Yang Tidak Higienis Yang Dapat Menyukurkan Kanker Leher Rahim Maka Disunat Pada Laki-laki Itu Penting Diantaranya Untuk Menjaga Penyakit Misalkan Disini Non Muslim Kebiasaan Makan Babi Misalkan Maka Akan Mudah Terkenal Trisiniasis Set Cacing Kita Kemudian Non Yahudi Suami Yang Tidak Disunat Ini Juga Akan Contoh Kepada Istri Yang Kena Se Leher Rahim Kemudian Hubungan Garis Keturunan Dan Antar Keluarga Karakteris Ini Sering Dilupakan Atau Digunakan Secara Kurang Tepat Yaitu Adanya Penyakit Dengan Garis Keturunan Atau Keluarga Yang Jelas Seperti Gondok Diabet Diabet Bisa Keturunan Bisa Juga Pelamakan Asma Asma Juga Keturunan Dipengaruhi Oleh Cara Hidup Genetik Atau Juga Sosial Jadi Kadang Satu Penyakit Bisa Perlaku Kebiasaan Bisa Juga Keturunan Atau Keduanya Yang Berpusat Pada Rumah Tangga Seperti DBC Skabies Karena Penyakit Menular Sehingga Kadang Dalam Satu Keluarga Seperti DBC Kalau Ada Yang Positif Satu Maka Bisa Menular Pada Keluarga Yang Lain Sehingga Kadang Orang Bisa Mengatakan Penyakit Kutukan Jadi Kalau Satu Keluarga Yang Kena Maka Tidak Menutup Kemungkinan Yang Lain Juga Terkena Karena Komunikasi Sehari-hari Dalam Satu Rumah Maka Resiko Untuk Tertularnya Lebih Besar Kemudian Peranan Hubungan Antara Anggota Keluarga Dan Remaja Dalam Keluarga Dengan Penyakit Mental Buk 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 Dan Yang Lain Kemudian Sifat Kehidupan Reproduksi Dalam Keluarga Kemudian Jumlah Kelahiran Anak Dan Usia Ibu Bila Jumlah Kelahiran Meningkat Begitu Bula Dengan Jumlah Anak Maka Besar Kemungkinan Mendapat Suatu Penyakit Begitu Bila Kalau Umur Atau Usia Ibu Di bawah Ataupun Lebih Tinggi Yang Sudah Ditentukan Misalkan Usia Pernikahan Dini Atau Nikah Di Usia Sudah Mendekati Usia Uzur Nah Ini Usia Usia Yang Rentan Kemudian Status Perkawinan Janda Atau Mereka Yang Belum Kawin Lebih Sering Menderita Penyakit Karena Tekanan Fisiologi Dan Psikologi Misalkan Janda Atau Wanita Yang Sudah Usianya Cukup Tapi Belum Menikah Ini Tingkat Stress Lebih Tinggi Kemudian Pekerjaan Pekerjaan Lebih Banyak Dilihat Dari Kemungkinan Keterpaparan Khusus Dan Belajat Keterpapan Tersebut Serta Besarnya Risiko Menurut Sifat Pekerjaan Juga Akan Berpengaruh Pada Lingkungan Kerja Dan Sifat Sosial Ekonomi Karyawan Pada Pekerjaan Tapi Tentu Kemudian Berikutnya Masih Pada Manusia Atau Person Yaitu Status Sosial Ekonomi Status Sosial Ekonomi Era Hubungannya Dengan Pekerjaan Ataupun Jenisnya Pendapatan Warga Daerah Tempat Tinggal Kebiasaan Hidup Dan Yang Lain Status Ekonomi Berhubungan Era Pula Dengan Faktor Persiko Sosial Di Masyarakat Kemudian Penilaian Dan Implikasi Keterangan Tentang Orang Kesalahan Dalam Perhitungan Dapat Bersifat Kesalahan Pelaporan Bisa Juga Kesalahan Menilai Kelompok Penduduk Perbedaan Sarana Yang Mempengaruhi Faktor Orang Dan Yang Lain Kemudian Kesalahan Karena Perbedaan Demografi Dan Penyebaran Bisa Juga Karena Pengaruh Lingkungan Yang Menyebabkan Perbedaan Sifat Seseorang Kemudian Perbedaan Anatomi Fisiologi Dan Genetik Kemudian Perbedaan Karakter Tentang Orang Yang Erat Hubungannya Satu Dengan Yang Baiknya Kemudian Yang Kedua Dari Orang Tempat Dan Waktu Yaitu Yang Kedua Tempat Keterangan Tempat Dapat Bersifat Keadaan Geografi Misalkan Daerah Pegunungan Pantai Daratan Dan Yang Lainnya Maka Ada Buku Yang Mengatakan Terkait Dengan Penyakit Berbasis Wilayah Penyakit Berbasis Wilayah Karena Memang Kadang Beda Wilayah Ada Penyakit Penyakit Yang Dominat Yang Berbeda Dengan Daerah Yang Lainnya Yang Kedua Batas Admin Administrasi Atau Politis Misalkan Batas Negara Provinsi Kabupaten Dan Seterusnya Peranan Karakteristik Faktor Tempat Dalam Epidemiologi Terutama Terkait Dengan Peranan Iklim Iklim Setempat Kemudian Peranan Geologi Atau Sifat Tanah Kemudian Flora Fauna Tanaman Dan Binatang 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 Juga Bisa Sebagai Faktor Menular Penyakit Kemudian Keadaan Penyebab Dan Kepadatan Penduduk Setempat Penduduk Yang Terlalu Padat Dunia Rumah Yang Terlalu Padat Juga Punya Resiko Sebagai Wah Media Menularkan Penyakit Kemudian Kebiasaan Hidup Dan Adat Setempat Kadang Ada Adat Yang Atau Kebiasaan Yang Kurang Memenuhi Atau Menyesuaikan Dengan Kesehatan Misalkan Kebiasaan Tato Kemudian Keadaan Perkembangan Dan Sistem Ekonomi Setempat Kemudian Keadaan Sistem Layanan Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Setempat Dan Berbagai Hal Yang Berhubungan Dengan Faktor Faktor Lingkungan Adanya Perbedaan Keadaan Penyakit Dalam Masyarakat Berdasarkan Tempat Dapat Terjadi Bila Timbulnya Karena Perbedaan Letak Geografi Timbulnya Karena Unit Ruang Lingkungan Dimana Variable Internal Akan Bertambah Pada Ruang Lingkung Yang Lebih Luas Dan Yang Ketiga Timbulnya Karena Adanya Perbedaan Sistem Pelayanan Peraturan Dan Klasifikasi Penyakit Serta Cara Diagnosanya Kemudian Perbandingan Secara Internasional Dan Interkontinental Perbandingan Harus Didasarkan Pada Nilai Rates Atau Semacamnya Perbedaan Cara Diagnosa Dan Sistem Pelaburan Sangat Berpengaruh Contohnya Menetapkan Skin Test Untuk Tumber Gulin Adanya Perbedaan Komposisi Umur Atau Usia Penduduk Sangat Penting Sangat Menentukan Untuk Penyakit Melora Sering Dibedakan Antara Tropis Dan Non Tropis Tetapi Untuk Penyakit Lain Sulit Ditentukan Berdasarkan Geografi Maka Adanya Penyakit Penyakit Tropis Seperti Indonesia Adalah Negara Tropis Dengan Kemajuan Teknologi Transportasi Wabat Penyakit Tidak Memilih Kontinental Serta Petas Administratif Secara Internasional Kemudian Perbandingan Antara Tempat Dalam Satu Negara Bagian Wilayah Lebih Persifat Administratif Adanya Perbedaan Berbagai Kondisi Antara Daerah Administratif Kemudian Keadaan Penyakit Satu Wilayah Dan Keberhasilan Program Pada Wilayah Tertentu Tidak Dapat Dijadikan Spektrol Ukur Yang Menyeluruh Jadi Tidak Bisa Dijeneral Kepada Satu Negara Misalkan Karena Adanya Keberhasilan Di Satu Tempat Tapi Itu Akan Menjadikan Satu Motivasi Makin Kecil Wilayah Admin Makin Baik Dijadikan Dasar Analisis Dengan Keterangan Lain Yang Cukup Dan Sistem Apuran Yang Baik Analisis Hasil Pengamatan Secara Lokal Akan Lebih Mudah Pada Daerah Administrasi Yang Kecil Atau Hormogen Kemudian Perbandingan Antarural Tentang Urban Dan Rural Harus Ada Ketentuan Standar Tentang Urban Dan Rural Perbedaan Mungkin Timbul Karena Perbedaan Sifat Organ Rural Seperti Keabadatan Penduduk Satu Rumah Mungkin Ukuran 5x5 Duni 6 Orang Atau Antar Rumah Yang Berdempetan Kemudian Keadaan Lingkungan Hidup Keadaan Fasilitas Kesehatan Sistem Kesehatan Sistem Sosial Dan Yang Lain Kemungkinan Penduduk Dari Rural Berobat Dan Tercatat Di Urban Kemudian Gambaran Penyakit Secara Lokal Atau Setempat Bisa Tidak Lokal Juga Beta Epidemiologi Berfungsi Menggambarkan Distribusi Penyakit Dan Fenomena Epidemiologi Yang Lainnya Kemudian Sputmap Berguna Dalam Surveillance Tingkat Buskes Mas Dimana Digambarkan Setiap Kasus Penyakit Dalam Bentuk Satu Satu Titik Di Masing Masing Desa Dimana Nanti Satu Titik Itu Kalau Banyak Kasus Semakin Banyak Dan Mungkin Bisa Dihubungkan Perbedaan Distribusi Penyakit Menurut Tempat Ini Memberikan Petunjuk Para Pola Perbedaan Penyakit Yang Dapat Menjadi Pegangan Dalam Mencari Faktor Yang Belum Diketawi Kemudian Yang Ketiga Dari Orang Tempat Dan Waktu Waktu Kejadian Penyakit Dapat Dinyatakan Dalam Jam Hari Atau Juga Bulan Bahkan Tahunan Informasi Waktu Bisa Menjadi Perdoman Tentang Kejadian Timbul Di Masyarakat Memisalkan Banyaknya Kelahiran Dalam Setahun Dapat Menunjukkan Keberadaan Faktor Terkait Lain Seperti Banyaknya Perkawinan Bisa Juga Percerian Banyaknya Anak Yang Diinginkan Keadaan Status Ekonomi Migrasi Perpindahan Dan Seterusnya Adanya Beberapa Hal Berkaitan Dengan Timbul Lenggap Nyakit Mengalami Perubahan Dari Waktu Ke Waktu Beradanya Atau Adanya Ketika Faktor Penyebab Nyakit Pada Waktu Tertentu Kemudian Adanya Perubahan Lingkungan Menurut Waktu Fisik Biologi Atau Sosial Adanya Perubahan Kriteria Dan Alat Diak Menurut Kemajuan Pengobatan Ternyuk Dokteran Dari Waktu Ke Waktu Adanya Perubahan Pula Penyakit Karena Usia Pencegahan Dan Penanggulangan Serta Perubahan Lain Dari Waktu Ke Waktu Pula Dalam Hal Perubahan Pola Penyakit Dan Keadaan Penyakit Di Masyarakat Harus Dipertanyakan Apa Yang Menimbulkan Perubahan Tersebut Apa Yang Menimbulkan Perubahan Apa Faktor Orang Berjamu Atau Faktor Penyebab Dari Keterpaparan Atau Faktor Lingkungan Atau Interaksi Ketiganya Perubahan Penyakit Dalam Masyarakat Menurut Waktu Dapat Berlangsung Bisa Singkat Atau Secara Periodik Maupun Secara Sekuler Kemudian Endemi Ada Suatu Keadaan Dimana Frekuensi Penyakit Atau Masalah Kesehatan Hampir Sama Sepanjang Tahun Atau Endemis Penyakit Yang Kategori Tinggi Seperti Sistomiasis Di Lembah Nil Mesir Kemudian Epidemi Perubahan Dari Waktu Yang Singkat Epidemi Suatu Keadaan Dimana Frekuensi Penyakit Lebih Tinggi Daripada Kondisi Normal Biasanya Kemudian Adanya Epidemi Kejadian Dimana Sesungguh Pendita Melampaui Keadaan Dan Tempat Tertentu Kemudian Komen Saat Timbulnya Wapah Yang Mendadak Dengan Terfokus Pada Limit Waktu Sesuai Dengan Inkubasi Terpanjang Penyakit Dengan Titik Awal Didasarkan Pada Saat Timbulnya Atau Keracunan Makanan Dan Yang Lainnya Kemudian Epidemi Berkepanjangan Epidemi Yang Terus Menerus Berlangsung Terutama Pada Penyakit Dengan Kontakt Persen Maupun Penyakit Oleh Vector Kemudian Konsep Epidemiologi Terkait Dengan Agent Host Dan Inform Factor Agent Yang Pertama Agent Sebagai Faktor Penyebab Penyakit Dapat Berubah Unsur Hidup Bisa Juga Unsur Yang Mati Yang Terdapat Dalam Jumlah Yang Berlebihan Atau Berkurang Agent Berubah Unsur Hidup Terdiri Diantaranya Bisa Virus Bakteri Jamur Parasit Protoso Bisa Suka Metoso Virus Misalkan Di Dalamnya Contohnya Penyakit Campak Karena Dia Virus Cacar Dia Virus Polimelitis Dia Virus Bakteri Seperti Sifilis Tivoid Pneumoni TPC Bakteri Bisa Dibungi Antibiotik Tapi Virus Tidak Bisa Kemudian Jamur Atau Fungi Histoplasmosis Tanya Pedis Kemudian Protoso Amoba Dan Metoso Seperti Cacing Agent Berubah Unsur Manti Fisik Misalkan Setara Fisika Contohnya Sina Radioaktif Kemudian Kimia Karbon Monoksida Obat-obatan Kadmium Dan yang lainnya Kemudian Yang Fisik Benturan Atau Tekanan Trauma Mekanik Ukuran Tabrakan Atau Yang lain Kemudian Nutrisi Bisa Dalam Bentuk Kelebihan Gizi Atau Termasuk Kekurangan Kemudian Yang Kedua Yaitu Hose Atau Penjamu Penjamu Adalah Manusia Atau Malah Youtube Lain Termasuk Burung Dan Atrapoda Yang Menciptakan Terjadinya Proses Alamiah Perkembangan Suatu Penyakit Penjamu Bisa Atau Ratu Terjadinya Dengan Manusia Sebagai Makhluk Biologi Yang Kedua Terkait Dengan Makhluk Sosial Manusia Sebagai Makhluk Biologi Memiliki Sifat Biologi Di Antaranya Terkait Dengan Usia Jenis Kelamin Ras Dan Keturunan Bentuk Anatomus Tubuh Kemudian Fungsi Fisiologi Ataupun Faal Tubuh Kemudian Keadaan Imunitas Kemampuan Interaksi Dan Status Gizi Kemudian Manusia Sebagai Makhluk Sosial Mempunyai Beberapa Sifat Di Antaranya Kelompok Etnik Termasuk Adat Kebiasaan Agap Dan Hubungan Keluarga Serta Hubungan Sosial Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Kemudian Kebiasaan Hidup Dan Kehidupan Sosial Sehari-hari Termasuk Kehidupan Sehat Kemudian Yang Termasuk Dalam Fator Pejamu Adalah Di Antaranya Genetik Kata Keturunan Kemudian Terkait Juga Dengan Usia Yaitu Misalkan Ada Kecandungan Penyakit Menyerang Usia Tertentu Usia Lanjut Menyerang Sekut Terkenal Karsinoma Misalkan Penyakit Jantung Dan Yang Lain Kemudian Jenis Kelamin Misalkan Penyakit Kelenjar Gondok Kolisitis Kemudian Rheumatik Rheumatoid Artritis Diabetes Minitis Eugula Maka Cenderung Terjadi Pada Wanita Penyakit Jantung Dan Lepotensi Lebih Jantung Pada Laki-laki Ditemukan Penyakit Yang Terjadi Lebih Banyak Atau Hanya Mungkin Pada Wanita Saja Kemudian Keadaan Fisiologi Misalkan Kehamilan Dan Persalinan Memudahkan Terjadinya Berbagai Penyakit Kemudian Kekebalan Imunologi Misalkan Kekebalan Yang Diperoleh Karena Adanya Infeksi Sebelumnya Itu Juga Bisa Menimbulkan Sistem Imun Penyakit Yang Dirita Sebelumnya Misalkan Reumatoid Artritis Yang Mudah Kampung Kemudian Sukuras Ataupun Warna Kulit Contohnya Dapat Ditemukan Berbagai Antara Ras Kulit Putih Dengan Kulit Hitam Di Amerika Kemudian Tingkah Laku Misalkan Kaya Hidup Terkait Dengan Personal Hizien Dan Yang Kemudian Keseluruhan Unsur Tersebut Di Atas Merupakan Sifat Karakteristik Individu Sebagai Pejamu Dan Ikut Memegang Peranan Dalam Proses Terjadinya Suatu Penyakit Kemudian Yang Ketiga Yaitu Faktor Lingkungan Lingkungan Adalah Segala Sesuatu Yang Mengelilingi Dan Juga Kondisi Luar Manusia Atau Hewan Yang Menyebabkan Atau Memungkinkan Penularan Penyakit Sekitar Tempat Hidup Organisme Dan Efek Dari Lingkungan Terhadap Organisme Itu Juga Merupakan Bagian Dari Lingkungan Dapat Berada Di Dalam Pejamu Atau Bisa Juga Di Luar Pejamu Kemudian Lingkungan Merupakan Faktor Ketiga Sebagai Penunjang Terjadinya Penyakit Faktor Ini Sebut Dengan Faktor Ekstrensik Di Luar Unsur Lingkungan Pegang Peranan Yang Sukup Penting Dalam Menentukan Terjadinya Proses Interaksi Antara Pejamu Dengan Unsur Penyebab Antara Ejen Dan Hoss Jelah Proses Terjadinya Penyakit Faktor Lingkungan Dapat Berupa Lingkungan Fisik Biologi Dan Sosial Ekonomi Kemudian Berikutnya Lingkungan Fisik Yang Termasuk Lingkungan Fisik Antara Geografi Dan Musim Misalkan Negara Yang Berikin Tropis Punya Pola Yang Berbeda Dengan Negara Yang Beriklim Dingin Atau Subtropik Demikian Pola Antara Negara Maju Dengan Negara Berkembang Dalam Satu Negara Pun Dapat Terjadi Perbedaan Pola Penyakit Misalkan Antara Daerah Pantai Dan Daerah Gunung Atau Daerah Desa Dan Kota Maka Sebaran Penyakit Juga Akan Mengalami Perbedaan Kemudian Linguan Fisik Termasuk Unsur Kimia Dan Radiasi Melibuti Udara Yaitu Terkait Dengan Keadaan Suaca Geografi Dan Geologis Kemudian Air Baik Secara Sumber Kehidupan Manusia Ataupun Makhluk Sebagai Bentuk Pencemaran Pantai Jadi Saya ulang Air Baik Sebagai Sumber Kehidupan Maupun Sebagai Bentuk Pencemaran Pantai Jadi Bisa Menyebabkan Terjadinya Pencemaran Manakala Sudah Pencemaran Terlebih Dahulu Unsur Kimia Wilayahnya Pencemaran Udara Tanah Dan Air Radiasi Dan Yang lainnya Linguan Fisik Ini Ada yang Berbentuk Secara Alami Tetapi Banyak Juga Yang Berakibat Ulah Manusia Yang Tidak Bertanggung Jawab Kemudian Linguan Biologi Segala Flora Dan Pano Tungguan Dan Binateng Yang Berada Di Sekitar Manusia Berbagai Mikroorganisme Patukkan Dan Yang Tidak Patukkan Berbagai Binatang Dan Tumbuhan Yang Mempengaruhi Kehidupan Manusia Lingkuan Biologi Tersebut Sangat Berpengaruh Dan Pegang Peranan Yang Penting Dalam Interaksi Antara Manusia Sebagai Penjamu Dengan Unsur Penyebab Baik Sebagai Unsur Lingkungan Yang Menguntungkan Manusia Maupun Yang Mengancam Kehidupan Manusia Kemudian Yang Terakhir Yaitu Sosial Ekonomi Lingkungan Sosial Ekonomi Yang Termasuk Faktor Sosial Ekonomi Antara Pekerjaan Pekerjaan Berhubungan Dengan Zat Kimia Seperti Pesicida Atau Zat Fisika Seperti Zat Radioaktif Atau Zat Yang Bersifat Karsinogen Seperti Asbest Akan Memudahkan Kena Penyakit Akibat Paparan Terhadap Zat Tersebut Kemudian Urbanisasi Dapat Menimbulkan Berbagai Masalah Sosial Seperti Kepadatan Penduduk Dan Timbulnya Daerah Kumuh Perumahan Pendidikan Sampah Dan Dinja Yang Akan Mencemari Air Minum Dan Lingkungan Demikian Merupakan Penunjang Terjadinya Berbagai Macam Penyakit Infeksi Ini Mungkin Materi Yang Bisa Kita Sampaikan Nanti Kita Lanjutkan Diskusi Habis Ini Selamat Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh